Halo sobat youtuber kali ini saya akan mencek anda jalan-jalan ke sebuah burung yang berlokasi sekitar 15 km sampai 17 km dari kota Tamanan Bali burung ini burung burung yang sangat terkencil namanya burung panti burung ini dikeliling oleh hutan yang sangat lebah oleh ini tergolong burung yang sangat angkat burung yang sangat sakar burung yang memiliki ke energi besitnya luar biasa kalau kita masuki burung ini kita berjalan ke dalam sekarang terasa sekali ya udah sangat luar biasa sepanjang jalan ini saya melihat banyak sekali anak-anak kecil rupa-rupa mahluk yang sangat beragam dan disini adalah kita lihat ada semacam batu disini adalah penjaga pertama dari burung ini rupa susok macan hitam dan kita kembali mengusuri ke alat timur kita melihat lagi sebuah tempat ujian kalau dibalik namanya baturan yang agak lebih besar lagi di bawah sebuah pohon yang tinggi penjulang dan disini orangnya luar biasa dasyat disini adalah jenderalnya dari penjaga disini disini orangnya sosoknya sangat besar makhluk yang sangat besar memiliki energi yang luar biasa jangan sembarangan powernya luar biasa dan sekeliling dari penjaga ini ada ratusan anak buahnya yang jangan coba-coba macam-macam di tempat ini memang benar-benar tempat yang dan tentu saja kalau kita memasuki sebuah burung kita harus sopan kita tidak boleh ngomong enggak aneh-aneh kita tidak boleh lebih secara kotor tidak boleh melakukan hal-hal yang kekiraan buruk atau berkata buruk karena mereka sudah tahu apa yang ada di pikiran anda nah disini kita lihat dua buah sesuatu yang sangat besar dan kita memasuki pelataran pura ketika memasuki pelataran pura saya merasakan aura yang sangat berbeda dengan yang dari luar tadi disini orangnya sangat suci besi telang nyaman saya rasa merasakan perasaan seperti lebih muda orangnya selalu tidak sejumpai terasa melalui selapa saja yang ada di dalam jenis tidak boleh sama sekali jika tk rinca saya akan menyebabkan ini adalah tempat suci tempat yang bersaka tempat yang menyesukikan tempat orang yang memiliki energi kasih sayang energi mengayomi energi yang baik energi yang melindungi nah itu yang bisa saya sampaikan dikatakan berbicara kan eksistensi mereka yang mereka adalah malu-malu setingkat para dewa mereka memiliki bukan saja power yang dasyat lebih lebih dari itu di sekeliling pohon ini kita lagi diperhatikan banyak sekali malu-malu yang sangat baik mereka seperti penasaran dan sangat bahagia sekali bahwa ada orang yang berkunjung atau orang yang sangat menghormati tempat ini kita kembali setelah kita melakukan pesembayang kita kembali keluar nah disini ada dua naga yang sangat besar menjaga tempat ini mereka mempunyai kepala yang serta asyat sehebat apapun anda jangan coba-coba melawan mereka bukan jin mereka bukan sekelas hantu-hantu atau makhluk-makhluk yang ada di temur mangker bukan mereka mereka ini memiliki derajat dan darab yang lebih tinggi mereka bukan mahluk jahat mereka adalah sosok penjaga yang sangat baik kita harus menghormati mereka harus menghormati alam dan disini kita berjalan lainnya kita berjalan di sebuah perkampungan banyak anak-anak yang melihat apa gerangan yang lewat di tempat ini mikirlah suasana disini mereka melihat kita mereka sangat banyak sekali dan inilah baturan yang awal baturan yang pertama tadi kita lihat disini tidak boleh banyak dikatakan apa yang ada disini tapi kita harus menghormati mereka dan juga itu ada sebuah kepercayaan ajumiru tidak semua boleh dikatakan katakanlah apa yang pantas kamu katakan itu tidak boleh semua dikatakan karena mereka juga ingin hidup damai mereka tidak ingin di publikasikan mereka tidak ingin dikatakan oleh kepada orang banyak mereka adalah penggawa-penggawa yang sangat baik disini terlihat sekali lagi sangat-sangat sedikit dan gemuk sekali mereka-mereka orang yang sangat ganas dan bisa melipas siapa saja ini benar-benar tempat yang sangat sakral tempat yang disucikan dijaga oleh ratusan mahlukai orang yang disita disini orangnya sangat nasihat itu adalah rasu dalam tubuh saya selesai ini sangat tenang segera lalu anda memiliki hati yang bersih sangat tenang apa ini cocok untuk melakukan meditasi realisasi diri jadi satu hal yang harus diperhatikan tempat yang seperti ini jaga bicara jaga hati jaga pikiran kalau mereka sudah tahu apa jangan berpikirkan mereka sudah tahu apa sejati karena mereka berpikiran yang buruk atau merencanakan suatu yang buruk maka anda akan sederhana konsekuensinya jadi disini adalah sangat penting dari hantu-hantu tempat yang bukan disini bukan hati-hantu 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 biasa ini adalah representasi dari kekuatan kekuatan alam mereka adalah merasakan memiliki kekuatan alam atau memiliki panceng akan membuat dari tanah api air amin ini adalah representasi dari Tuhan yang maha kuasa mereka bermanifestasi menjadi penjaga hitam itulah kejuangan mereka dan kita keluar sekarang dari pulau ini kita keluar dan kembali ke peragaman manusia terima 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 kasih.